Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menjaga salat tahajud dengan sungguh-sungguh, maka Allah memberikan 9 kemuliaan, terdiri dari 5 kemuliaan di dunia dan 4 kemuliaan di akhirat 5 kemuliaan di dunia adalah sebagai berikut, yang pertama Allah jauhkan dari marah bahaya apapun yang kedua, tanda kesalahan memancar di wajah yang ketiga, akan dicintai oleh hamba Allah yang soleh pula dan disegani manusia yang keempat, bicaranya jadi hikmah dan wibawa yang kelima, mudah memahami agama Allah SWT dan empat kemuliaan di akhirat adalah sebagai berikut yang pertama, bangkit dengan wajah penuh cahaya yang kedua, mudah saat dihisap yang ketiga, seperti kilat menyebar melewati syirat yang keempat, menerima catatan amal dari sebelah kanan semoga kita selalu bisa melaksanakan solat tahajud setiap malam agar rezeki kita lancar, hutang kita lunas dan mendapat keberkahan hidup dari Allah SWT amin, Allahumma amin Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihah 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 Ya Dabih, Ya Musawmir, Ya Gubar, Ya Qamab, Ya Wahab, Ya Razaq, Ya Fadaq, Ya Ali, Ya Qadir, Ya Masir, Ya Qadir, Ya Rabih, Ya Mu'id, Ya Mubir, Ya Sabih, Ya Masir, Ya Hakab, Ya Abdu, Ya Baqif, Ya Khadir, Ya Harim, Ya Azim, Ya Gubar, Ya Saku, Ya Ali, Ya Dabih, Ya Ambil, Ya Mubir, Ya Hasib, Ya Jamim, Ya Kamim, Ya Rabih, Ya Ujir, Ya Wasih, Ya Hakim, Ya Wadud, Ya Majim, Ya Ra'in, Ya Sayyid, Ya Habib, Ya Wadud, Ya Bajim, Ya Ra'in, Ya Sayyid, Ya Hamid, Ya Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton! walaupun jawab ilmu shatuhil barikal alam padi ayy alai rambiku madukan zibad kulupan alaihafat wajatawajuhu rambikadul jalan iwan iku padi ayy alai rambiku madukan zibad yaskanuhu maabis samawadila armi kulla yaumit huwafi shahm padi ayy alai rambiku madukan zibad sanagrogolakum ayyuhansapadan padi ayy alai rambiku madukan zibad yaa maasar aljini wal rinsini istabu adu arda hudu min akbar istanawadi wal arda hudu laa tafudun illa bislutun fa biayy alai rambiku madukan zibad yaa maasar ala hudu madukan zibad fa idhaa naqadissamawad wa rada hudu madukan zibad wa rada hudu madukan zibad fa yawmai zillah yus'al adab isu wa rajan fa biayy alai rambiku madukan zibad yaa maasar ala hudu madukan zibad yaa maasar ala hudu madukan zibad yaa maasar ala hudu madukan zibad fa biayy alai rambiku madukan zibad wa ima nukhaf maqama rambihi jannada fa biayy alai rambiku madukan zibad lawata akman fa biayy alai rambiku madukan zibad fiihima a'ina ni tajarian fa biayy alai rambiku madukan zibad fiihima min kuri faqihat di uzawajah fa biayy alai rambiku madukan zibad 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 LAM YAMAMI SON NAYIS UNTAKBALAHU WALA GYAM FABI AYI AKAI RABKUMA TUKLBAN MUSKIIN ALA RAPRABIN KHUDRIN WA MUKRIIN HISAM FABI AY AKAI RABKUMA TUKLBAN FABI ARABKU RABKUMA TUKLBAN WALIKHARA SADAK ALLAHU ALAZEEZ ALLAHU AKBAR LA İLAHE İLLALLAH LA MAUJUD İLLALLAH ALA İLAHE İLLALLAH LA MA'BUNDA İLLALLAH LA İLAHE İLLALLAH LA MAKULUBA İLLALLAH ALA İLAHE İLLALLAH LA MAKULUBA İLLALLAH BISMILLAH İLLALLAH LA MAKULUBA İLLALLAH LA MAKULUBA İLLALLAH LA MAKULUBA İLLALLAH LA MAKULUBAİ LA MAKULUBA ILLILLALAH LA MAKULUBA ILLALLAH ALA MAKULUBA İLLALLAH Alhamdulillah 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 Ya Allah Jika diantara kami ada yang belum dapat pekerjaan Berikan pekerjaan yang baroka Jika diantara kami ada yang belum punya usaha Berikanlah usaha yang maslahat dunia dan akhirat Beserta modalnya Ya Allah Jika diantara kami ada yang ingin naik jabatan Naikkanlah jabatannya setinggi-tingginya Menurutmu Ya Allah Jika diantara kami ada yang belum naik Gajinya naikkan gajinya setinggi-tingginya Menurutmu Ya Allah Ya Allah Takdirkan kami semua untuk bisa berangkat Bisa menunaikan melaksanakan ibadah haji Atau umrah bersama keluarga besar kami Ya Allah Ya Allah ya Tuhan kami Juga kami mohon minta kepadamu Ya Allah Untuk kedua orang tua kami yang masih ada Panjangkan umurnya Sehatkan jasmani maupun terhadinya Ya Allah Angkat keluhannya Ya Allah Angkat penyakitnya Ya Allah Bahagiakan mereka di masa tuanya Ya Allah Senangkan mereka di masa tuanya Ya Allah Jika nanti kau panggil orang tua kami Wapakkan mereka dalam keadaan khusus khatimah Ya Allah Ya Allah ya Tuhan kami Jika kami mohon minta kepadamu Ya Allah Untuk ahli kubur, ahli kubur keluarga kami yang sudah tiada Yang sudah menghadapmu ampuni dosa-dosanya Maafkan setiap silat dan salahnya Terima amal ibadahnya Ya Allah Terima iman islamnya Ya Allah Lapangkan kuburnya Luaskan kuburnya Berikan harum-harumat surga di kuburnya Jangan ajar dan jangan kau siksa Ya Allah Jadikan amal baiknya sebagai pelukung setiap dosa-dosanya Jadikan amal surga sebagai teman di dalam kuburnya Ya Allah Wapakkan mereka dalam keadaan khusus khatimah Ya Allah Tempatkan mereka di sisimu yang paling terbaik Ya Allah Tempatkan mereka di sisimu yang paling terbaik Ya Allah Ya Allah ya Tuhan kami Jika hari ini hari terakhir kami berkumpul dengan keluarga kami Jika hari ini hari terakhir kami bersyukur kepadamu Ya Allah Jika hari ini hari terakhir kami berkumpul dengan anak-anak kami Dengan keluarga kami Kami mohon kepadamu Ya Allah Jangan kau cabut lewa kami Kecuali kau wapakkan kami dalam keadaan khusus khatimah Ya Allah Wapakkan kami dalam keadaan berzikir Ya Allah Wapakkan kami dalam keadaan mengingatmu Ya Allah Wapakkan kami dalam keadaan beriman kepadamu Ya Allah Mudahkan lisan kami untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah Serta kumpulkan kami dengan keluarga kami kelah di surgamu Ya Allah Ya Allah Engkau mahat tahu dari kedalaman hati kami Engkau mahat tahu dari kuluh kesah kami Engkau mahat tahu dari permohonan-permohonan kami Dengan kami bertawasul kepada surat ar-Rahman Bertawasul kepada asmau husnah Bertawasul kepada sarawak Bertawasul kepada keagungan kemuliaan Nabi besar Muhammad S.A.W Maka kabulkan doa-doa kami semua Ya Allah Ijabah doa-doa kami semua Ya Allah Terhentus kabulkan doa-doanya para tamu rumah doa anak yatim Yang sudah berkumpul pada kesempatan pagi hari ini Ya Allah Ijabah hajat hajat hajatnya Ya Allah Takulkan doa-doanya Ya Allah Takulkan hajat hajatnya Ya Allah Allahumma rahmat Alhamdulillah واجعل لنا إيمانا ونورا وأرودا ورحمة اللهم ذكرنا منهم نسينا وعلمنا منهم جليلنا وارزنا بنا واستعروا أعنا الذير وأطرقنا واجعله لنا وجهد يا رب العالمين ربنا أعطنا في الدنيا حسنا وعبر آخر به حسنا وإناذا مننا بمدلقة سبحانك ربك رب العزالي أما ينصدون والسلام على المنصدين والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين بمدلقة سبحانك رب العالمين الحمد لله رب العالمين وإن الإسراء البراية وإنăng النهاية وإنما ننطفقه وإن سبحانك رب العالمين وإن سبحانك رب العالمين الجلساك رب العالمين عامين من زلك السيارة جميع أن يفعله جدًا قد يليم سبحانك رؤيتك وإن Knowing وعلم من خطير أعط general وكذلك أتمام رب العالمين جمع رب العالمين بوكث Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di mana bulan ini Menceritakan kisah Daripada bagi Nabi Muhammad Isra dan di mirajah Nabi Besar Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tidak lupa untuk berbanyak membaca sholawat Berbanyak membaca sholawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala alihi Sayyidina Muhammad Silahkan tegangan tangannya Ustaz tidak akan lama Mungkin sekitar 5 menitan Atau mungkin lebih sedikit 8 menit 9 menit 10 menit Ustaz 10 menit 10 menit 10 menit Gunakan waktu 10 menit Untuk kita bermunajat Dan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan kita mengharapkan syafatnya Nabi Besar Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk bapak ibu yang sudah hadir Di rumah doa anak yatim Sebelum kita memulai hijab global Alangkah lebih baiknya Duniawi kita Urusan gadget kita Boleh silahkan Kalau mau foto-foto dulu Ataupun mau kirim-kirim WA dulu Boleh Maka Sekitar kurang lebih 1 menit Untuk foto-foto Dan sesudah itu Disimpan dulu HPnya Kita sama-sama berdoa Biar fokus kepada hajatnya masing-masing Anak yatimnya Pegangan tangannya Ya Selainnya besok aja di rumah Ya selainnya Pegangan aja tangannya Ya Ulah kasih kami lah Ya Pegangan tangannya Bismillahirrahmanirrahim Sama-sama kita berdoa kepada Allah Untuk bapak ibu Tanpa harus terganggu oleh teriakan aminnya Daripada anak yatim Anak yatim Fokuskan saja kepada hajatnya masing-masing Sebutkan nama Beserta bintan Bintinya Lalu Apa yang menjadi hajat Maksud tujuan bapak ibu Di dalam hatinya masing-masing Insyaallah Insyaallah Kalau di dalam hati Insyaallah Hati itu Ibaratkan Raja Raja daripada anggal otak kita Hati Fokuskan oleh hati ibu Sebutkan nama Beserta bintan Bintinya Lalu apa yang menjadi maksud tujuannya Insyaallah Menajat kita Di bulan yang penuh berkah Di hari yang penuh berkah Sayyidul ayam Lailadil Jum'ah Insyaallah Hajat hajat Bapak ibu semua dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Ya Allah Ya Rabbah Amin Astaghfirullahaladzim Al Nabi astagfirullahaladzim 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 ashadhu an la ilaha illallah wa ashadhu anna muhammad al-adudhu wa rasuluh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alay sayyidina Muhammad Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Allahumma salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wa sallim silahkan untuk bapak ibu tanpa harus terganggu oleh teriakan daripada anak-anak yatim salawat yang dibacakan anak-anak yatim fokuskan saja kepada hajatnya masing-masing sebutkan nama beserta bin dan bintinya di dalam hatinya lalu apa yang menjadi maksudnya Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi Sayyidina Muhammad Allahumma sallim wa sallim wa balik alayhi wa alihi wa alihi astaghfirullah rahmanirrahim Sampiru Amin al-khalaya Rabbi Zidni ilman Zidni ilman Nafi'ah Wawakiti Amal Salihah Amal Abulah Allahu Rabbi Allahu Azmi Hari ini Penuh dengan Dakti Berdikalah Kusampau Iman Semakin kosong Berbicara Bicara selalu berbahaya, selalu berbahaya. Bicara selalu berbahaya, selalu berbahaya, selalu berbahaya. Selalu berbahaya, selalu berbahaya. Bicara selalu berbahaya, selalu berbahaya. Selalu berbahaya, selalu berbahaya, selalu berbahaya. 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 doa anak yatim yang sudah hadir di rumah doa anak yatim khususnya miscaya apapun yang menjadi maksud tujuannya Allah hijabah Allah kabulkan Allah hijabah Allah kabulkan suruh anak-anak yatim yang sudah hadir di rumah doa anak yatim mendoakan kepada bapak ibu yang sudah hadir di hadapan anak-anak yatim sekali lagi kita doakan bapak ibu yang sudah hadir di rumah doa rakyat ini bermunajat kepada Allah subhanahuwata'ala miscaya Allah panjangkan umumnya dalam keadaan Tuhan diwadah kepada Allah subhanahuwata'ala Allah berikan rizki hal berlimpah ruah dan yang ma'ala Allah beriakan kesehatan yang panjang dan yang ma'ala miscaya keluarganya Allah jadikan keluarganya keluarga yang Tuhan kepada Allah subhanahuwata'ala yang panjang berhadapan Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam miscaya yang sedang menghadapi penyakit tinggal ada dari bapak ibu khususnya ataupun keluarganya yang sedang sakit wasilah amin dari anak-anak yatim miscaya Allah Angkat penyakitnya Allah gantikan dengan kesembuhan yang sempurna sehat wa abiyat miscaya bapak ibu yang sedang terlilin hutang yang sedang menghadapi hutang wasilah amin dari anak-anak yatim mulai malam hari ini di bulan yang penuh berkah ini miscaya hutang-hutangnya Allah lunasi sebaik-baik cara lama lunasinya untuk segala bentuk usahanya Allah melancarkan Allah berkata dan Allah sukseskan miscaya jika ada dari keluarga bapak ibu ataupun bapak ibu yang belum memiliki jodoh wasilah amin dari anak-anak yatim miscaya Allah ketemukan dengan jodoh yang terbaik menurut Allah s.w.t di tahun 2022 ini secepatnya naik ke peraminan dan Allah jadikan keluarganya sakinah malada warahmat jika ada dari keluarga bapak ibu yang belum memiliki keturunan wasilah amin dari anak-anak yatim Allah karuniakan keturunan yang soleh dan soleha yang berbakti memiliki rumah ataupun yang masih ngontrak wasilah amin dari anak-anak yatim di tahun 2022 ini mempunyai rumah untuk sarana ibadah kepada Allah s.w.t sadayana wahid dan marutan khalas bisa terkumpul bisa bisa jangan bisa sadayana bisa terkumpul bisa doa 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 filutu pohon rip scandal anak-anak yaitu hal no Bapak Haji Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Ar-Rahmanirrahim Maliki Iyaka na'bulu Iyaka nasta'in Idina siratul mustaqib Siratul lathina an'amta alayhim Wairil maghzumi alayhim Walaktollin Allahumma ini istaudatuka ma'alab danihi Fadhudu jula'yam ini da'ajari waratan salihi Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Al-Fatihah 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 Terima kasih.